Mohon penjelasan tentang hantu, setan, iblis dalam Alkitab. Mengapa sebutannya berbeda-beda? Apa pentingnya perjambuhan kudus? Dan mengapa setiap gereja itu berbeda-beda? Jadi ada yang setiap bulan, ada yang saat tertentu. Apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang mengambil hutang? Patutkah, oh ini sambungannya, jadi patutkah orang Kristen meminjam dan memberi hutang? Kan udah ada deal di awal bahwa ini bunganya sekian persen. Nah kamu yang mau, gimana soal diskon-diskon nih kak? Oke pertanyaan baru kak. Ijin bertanya, Mohon penjelasan tentang hantu, setan, iblis dalam Alkitab. Mengapa sebutannya berbeda-beda? Bagaimana saya menjelaskan ini ya? Karena yang disebut hantu itu kan dalam Alkitab itu sebenarnya terjemahan harfiyahnya artinya roh. Jadi kayak roh-roh yang mungkin roh-roh yang jahat atau apa gitu. Lalu kemudian setan itu satan. Kalau bahasa Ibraninya khasatan. Satan itu artinya lawan. Menjadi lawan kita. Sementara Iblis itu kalau di dalam bahasa Yunani itu diabolos. Diabolos itu seorang yang suka mengecoh kita, menggugat kita, suka menyerang kita lah istilahnya seperti itu. Jadi sebutan-sebutan itu sebetulnya lebih kepada kerjaannya si oknum inilah kalau mau dikatakan oknum. Oleh si jahat ini. Jadi dia bertindak sebagai lawan kita. Dia kemudian disebut satan. Dia bertindak sebagai pengecoh kita atau menipu kita. Itu kemudian dia disebut Iblis. Dia bolos. Tapi pada dasarnya merujuk kepada hal yang sama. Nah kalau hantu, hantu itu sebetulnya tadi saya bilang kalau di dalam Alkitab itu terjemahan harfiyahnya itu roh. Jadi roh itu bisa baik, bisa jahat. Tidak seperti gambaran hantu-hantu yang ada di jaman sekarang ya. Jaman sekarang kan hantu itu sudah berbagai macam dari yang bergelar sarjana sampai yang kerajaan itu kan ada ya. Nah kalau jaman dulu yang disebut hantu itu lebih kepada kayak roh-roh halus itu. Dan hampir tidak ada bentuknya kalau di dalam Alkitab. Namanya juga roh kan. Tapi bayangkan murid-murid Yesus pernah menyebut Yesus itu hantu. Ketika Yesus berjalan di atas air. Itu kan berarti anggapan ada hantu itu memang sudah ada dari zaman dulu. Nah sebetulnya hantu itu kalau mau dibilang kayak apa dia itu. Jadi seperti penyamaran dari Iblis lah. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan orang yang sudah mati kemudian gentayangan. Tidak seperti konsep seperti itu. Karena kalau zaman dulu kan orang memanggil orang mati memanggil arwah itu kan sesuatu yang sangat dilarang di dalam Alkitab. Kalau dilarang berarti ada, ada tradisinya. Tapi dilarang tidak boleh di dalam Alkitab. Nah tapi kalau hantu-hantu itu tidak dikaitkan dengan orang yang sudah mati. Tapi lebih kepada roh-roh yang dianggap roh-roh halus atau roh-roh jahat itu. Itu sebetulnya sebutan di dalam Alkitab. Gitu. Oke. Jadi itu intinya ya hampir sama lah gitu lah ya. Ya. Mirip-mirip. Mungkin zaman sekarang sudah dimodernisasi hantu itu ya. Karena udah banyak macam versi udah ada vampire lah, ada pocong lah, ada apa lah. Tapi gambaran kita tentang hantu itu kan lebih pada penggambaran ketakutan kita. Ketakutan yang kita gambarkan. Orang yang takut mati karena sering melihat pocong. Ya kan orang mati kan kalau tradisi di Jawa itu kan tradisi Islam itu kan dibikin kayak pocong. Nah akhirnya yaudah jadi kebayang-bayang nanti bagaimana kalau dia bangkit itu kan sebenarnya imajinasi aja. Dia bangun lalu ngejar kita. Jadilah hantu pocong itu kan. Sampai suster juga ada. Oke pertanyaan selanjutnya. Apa pentingnya perjambuhan kudus? Dan mengapa setiap gereja itu berbeda-beda? Jadi ada yang setiap bulan, ada yang saat tertentu. Perjambuhan kudus itu kan Yesus bilang lakukanlah ini untuk mengingat. Jadi mengingat akan pengorbanan Kristus. Jadi perjambuhan kudus adalah upacara kita atau ritual kita untuk mengingat pengorbanan Kristus. Makanya kita makan anggur, makan roti, minum anggur. Roti itu adalah lambang dari tubuh Kristus. Anggur itu lambang dari darah Kristus. Jadi esensi dari perjambuhan kudus adalah kita mengenang. Mengingat kembali pengorbanan Kristus. Itu pentingnya perjambuhan kudus itu. Kenapa harus dilakukan terus menerus. Nah hanya saja di dalam Alkitab tidak ada aturannya berapa kali sebulan, berapa kali setahun. Maka ada gereja yang setiap awal bulan perjambuhan kudus. Ada gereja yang setahun itu bisa dihitung dia perjambuhan kudus. Hanya di Jumat Agung dan di hari perjambuhan kudus sedunia. Jadi mungkin hanya dua, tiga atau tiga kali dalam setahun dia melakukan perjambuhan kudus. Sehingga perjambuhan kudus itu menjadi ibadah yang sangat sakral. Kalau dilaksanakan. Karena setahun sekali atau setahun dua kali. Orang pasti berkesan setiap kali bisa ikut perjambuhan kudus. Kalau orang yang sudah tiap bulan ikut perjambuhan kudus. Perjambuhan kudus kan perjambuhan kudus jadi seperti momen biasa-biasa saja. Kita angkat roti, minum anggur. Padahal kan Paulus menulis dalam suratnya dia bilang hendaklah kita makan roti dan minum anggur itu harus dengan cara yang layak. Bukan dengan cara yang tidak layak. Karena penting sekali perjambuhan kudus itu. Jadi bukan cuma soal tata caranya. Tapi juga makna dibalik semuanya itu. Makna dibalik semuanya itu kan makna penebusan tadi. Jadi kita mengingat dan mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu pentingnya perjambuhan kudus. Oke oke oke. Makanya beda-beda tergantung dari gerejanya ya. Iya tergantung tradisi gereja. Oke ini ada pertanyaan lagi. Apakah di Alkitab, apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang mengambil hutang? Patutkah, oh ini sambungannya. Jadi patutkah orang Kristen meminjam dan memberi hutang? Jadi kayak gimana sih tanggapan kalau di Alkitab itu gimana sih kalau orang Kristen pinjam? Terus gimana kalau orang ngasih pinjam? Ada dua sudut pandang. Sebetulnya kalau kita mau gali betul-betul Alkitab itu secara harfi ya. Alkitab itu tidak mengajarkan kita untuk berhutang. Saya pernah ke Israel pada waktu itu sempat berbicara dengan seorang rabi Yahudi. Kemudian dia menjelaskan tentang debt. Debt itu kalau di dalam bahasa debt itu kan hutang ya. Di doa Bapak kami dosa itu digambarkan seperti hutang. Makanya bahasa Inggrisnya kan forgive our debt. Hapuskanlah hutang-hutang kami as we forgive our debt. Sama seperti kami menghapuskan hutang orang-orang yang berhutang kepada kami. Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Jadi berhutang itu tidak dianjurkan di dalam Alkitab sebetulnya. Tetapi tidak juga dilarang di dalam Alkitab. Artinya kembali lagi kepada di episode yang lalu saya sempat bilang kekristenan itu agama etis. Jadi semua keputusan yang kita ambil itu hendaknya berdasarkan pertimbangan etis tadi. Mulai dari benar enggak. Kalau tidak benar baik enggak. Kalau tidak baik tepat tidak. Jadi itu aja dasar kita kalau mau mengambil keputusan. Jadi kalau benar salah ya pertimbangan kita ada dalam Alkitab enggak. Dibolehkan atau tidak. Bagaimana jika Alkitab abstain soal itu. Tidak berbicara tentang itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik enggak dia buat kita. Kalau misalnya kita minjam hutang negara itu kan sebetulnya merumuskan rumusan kelayakan hutang seseorang ya. Kalau tidak salah mungkin 30% ya dari pendapatannya. Dari pendapatan 30. Kalau tidak salah gitu. Nah kalau kita mungkin meminjam 30% dari pendapatan kita. Sebesar cicilannya ya. Iya cicilannya. Bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. Cicilannya per bulan itu 30% dari pendapatan kita itu kan masih masuk akal. Artinya masih ada 2 per 3. Dari gaji kita kita spend untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan termasuk 1% mungkin untuk 3% lainnya untuk kebutuhan darurat. Kesehatan dan sebagainya. Itu masih dalam batas normal sebetulnya. Kalau dalam pertimbangan negara. Nah itu juga kita bisa jadikan acuan untuk menilai baik atau buruk keputusan kita itu. Jadi ketika kita mau berhutang. Sekali lagi Alkitab kan tidak melarang kita untuk berhutang. Tapi juga tidak menghancurkan kita untuk berhutang. Jadi ketika kita mau berhutang. Ya lakukan pertimbangan itu apakah cicilannya 30% dari gaji saya. Maksimal lah itu lah. Ya kayaklah hutang negara juga kan ada hitung-hitungannya dari PDB ya. Pendapatan negaranya itu masih memungkinkan tidak. Nah karena masalahnya di dunia modern sekarang orang sulit hidup tanpa hutang. Ya semua orang butuh hutang. Dari hutang yang kecil saja misalnya beli beras di warung depan, rumah, nanti bayar awal bulan ya. Itu kan sudah mulai dengan hutang. Apalagi kalau orang yang membeli gadget, handphone, membeli laptop, membeli mobil apalagi. Rumah apalagi ya. Itu kan kebanyakan tawarannya dalam bentuk hutang. Belum lagi kalau orang pegang kartu kredit. Ya itu kan kartunya namanya kartu kredit ya. Kartu hutang sebetulnya kan. Jadi orang di dunia modern sudah tidak bisa lepas dari yang namanya hutang. Nah tapi untuk menilai dia baik atau tidak baik. Sebaiknya gunakan saja hitung-hitungan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita sudah lebih dari 30% cicilannya. Ya itu kita sudah tidak baik buat kita. Jadi kalau tadi sudah dibenar salah itu tadi katakanlah abstain. Sekarang baik, buruk. Nah baik enggak untuk kita. Kalau ternyata tidak baik ya mending jangan. Lalu yang ketiga itu ya tepat atau tidak tepat. Seberapa penting lah kira-kira kita perlu berhutang. Kalau misalnya kita mau berhutang hanya untuk membeli produk. Produk yang sifatnya nilainya menurun. Ya kenapa kita harus berhutang. Nah ini yang saya pernah ngobrol dengan seorang rabi yang ada di Israel. Dia bilang begini. Kalau orang Yahudi itu diajarkan. Kalau dia mau beli handphone. Handphone misalnya ada handphone yang mahal. Katakanlah iPhone lah. Misalkan harganya 20 juta. Daripada mereka berhutang 20 juta. Dan harus bayar bunga setiap bulan. Maka lebih baik dia menabung sampai 20 juta. Baru dia beli handphone itu. Kenapa? Karena pada saat dia terkumpul 20 juta. Harga barang itu pasti sudah turun. Dan dia punya kelebihan dari hasil dia menabung. Itu akan jauh lebih baik. Daripada berhutang. Kita berhutang katakanlah misalnya harga handphone itu 20 juta. Kita bayar selama 5 tahun misalkan. 5 tahun kemudian harga jual handphone kita udah gak. Drop banget. Ya udah kurang dari separuh balangkali ya. Iya. Udah gak pake apalagi udah ada merek-merek barang. Merek barang. Dan itu disebut pembodohan. Kalau di dalam pandangan orang Yahudi. Saya kira ini juga bagus buat kita orang Kristen ya. Boleh kita berhutang. Tapi berhutanglah yang masuk akal. Jangan berhutang melampaui pendapatan kita. Melampaui 30% dari pendapatan kita untuk cicilannya. Itu aja sih logikanya. Jangan sampai hanya karena hutang lalu sudah gak dapat. Gak bisa beli makan untuk anak. Gak bisa beli makan untuk keluarga. Nah itu kan kita menyiksa diri kita sendiri. Habis itu begitu terlilit hutang pinjol. Lalu kemudian menyalahkan pinjolnya. Betul. Padahal kan di pinjol itu kan ada. Sudah ada yang kita tentuannya. Syarat ketentuannya udah ada. Sudah ada nilai bunganya. Iya. Nilai keterlambatannya. Sudah ada semuanya. Itu ya kita harus meleksis. Soal ini. Apalagi ya kita gak bisa menyalahkan jemaat juga sih. Karena pinjol-pinjol sekarang kan makin. Makin mudah. Iya. Semakin dipermudah. Dan. Apa ya. Semakin menggoda. Cairnya cepat gitu. Hitungan jam gak nyampe udah masuk. Dan bahkan sekarang iklan-iklannya di Youtube. Di Facebook. Dimanapun. Benar-benar menggoda. Ya merek ini merek itu udah banyak banget. Nah itu itu. Dan bahayanya. Bisa. Orang itu bisa. Minjem di. Beberapa. Iya. Pinjol sekaligus. Kadang-kadang untuk membayar hutang di pinjol A. Pinjol yang lain. Pinjam di pinjol yang lain itu. Sudah sekarat sih menurut saya. Jadi sebaiknya langsung stop saja. Lunasi dulu yang satu. Fokus melunasi yang satu. Dan hitung kembali. Cicilan kita sudah. Over atau tidak. Itu dia keputusan baik atau tidak baik. Terus kalau yang sebagai pemberi pinjaman. Itu gimana? Pemberi pinjaman itu justru baik. Tapi jangan dia menjadi. Apa ya. Menjadi. Penghasilannya. Enggak maksudnya dia mengambil keuntungan yang gak masuk akal. Dan tidak mempertimbangkan orang yang kita pinjemin. Meskipun kadang sekarang lebih galak orang yang minjem daripada yang minjemin sih. Kadang mau minta dibalik aja susah. Kadang kita mau minta balik aja kita ngodoh gak. Udah dianggap. Sampai kadang yaudah. Kapan kamu bisa aja lah. Ya tapi. Memberi pinjaman itu justru. Baik selama. Itu tadi ya. Kita tidak. Misalnya memberi bunga yang besar. Malahan akan lebih baik kalau kita gak ngasih bunga. Ada sih. Ya ada pengalaman dulu. Saya dulu. Tapi udah selesai sih. Udah lunas. Jadi saya udah. Dia mau minjam gitu kan. Saya kasih pinjaman. Yaudah. Yang penting. Balikin aja. Enggak harus lu mau ngasih bunga. Tapi kalau dikasih. Ya Pak. Puji Tuhan. Ya. Gitu. Saya dulu gitu konsep saya. Maka itu pengalaman saya gitu. Terus kalau yang ini gimana Kak. Kayak. Rentenir. Nah itu. Maksudnya rentenir itu kan. Sebenarnya. Dari saya. Dilema ini ya. Ada dua sisi. Pertama. Dia ngasih pinjaman. Itu kan sudah dikasih tahu. Info di awal. Bunganya sekian. Kau mau atau tidak. Gitu. Sedangkan sebagai peminjam. Mungkin butuh gitu. Tapi kadang. Menjelekkan itu rentenir gitu. Buat saya sih. Ya gak masuk akal. Kamu yang mau terima kok gitu. Itu gimana. Kan udah ada deal di awal. Bahwa ini bunganya sekian persen. Nah kamu yang mau. Tapi kadang. Retenir yang disalahin. Ada satu gereja di. Jawa Tengah. Kalau tidak salah. Dia membuat. Usaha. Kooperasi simpan pinjam. Nah kooperasi simpan pinjamnya ini. Menjadi proyek percontohan di Jawa Tengah. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka memberi pinjaman. Kepada satu orang atau satu keluarga. Pinjaman itu harus jelas. Untuk apa. Kemudian orang itu harus menggambar. Apa namanya istilahnya. Menjelaskan bagaimana dia bisa membayar pinjamannya. Cara membayarnya pakai apa nih? Cara membayarnya bagaimana. Dan. Diajarkan cara mengelola. Keuangan keluarga. Sehingga pinjaman itu akhirnya tidak menjadi beban yang terlalu berat buat keluarga itu. Itu ada kooperasi simpan pinjamnya. Waktu itu pernah kita undang. Di. Majelis daerah DKI. Waktu itu DKI Jakarta. Untuk. Kita coba terapkan di. Gerija kita. Kooperasi simpan pinjam yang model seperti itu. Dan. Ini kooperasi yang sifatnya memang gotong royong. Jadi dia. Ketika dia memberi pinjaman. Dia tidak nyusahin. Dia tidak asal ngasih juga. Tapi dia memberi edukasi. Nah saya kira kalau kita orang Kristen. Mau menjadi rentenir dalam tanda petik ya. Artinya orang yang berbisnis meminjamkan duit. Akan lebih baik kalau kita berbisnis seperti itu. Artinya nilai kasih itu tetap harus ada. Tapi enggak juga konyol. Artinya asal ngasih aja. Tapi kan terkadang ada orang peminjam ini kak. Peminjam itu kadang. Ya. Enggak mau. Gitu. Enggak mau belajar. Sedangkan. Mungkin ada sebagian orang yang pengen ngajarin. Oh kamu itu harus begini. Harus begini. Tapi kadang sebagai peminjam. Pokoknya gue butuh aja. Pokoknya butuh pengen bayar. Udah. Nah. Nah ini yang kita harus cegah. Karena. Biasanya itu sangat menggoda. Buat. Kita yang memberi pinjaman ya. Apalagi kalau misalnya. Ada orang yang. Kemudian mulai mengembalikan. Ada bunganya. Kan udah mulai ada keuntungan. Nah itu akan menggoda. Nah sebagai orang Kristen. Kita punya beban lah. Untuk mengedukasi. Orang-orang. Yang kita kasih pinjaman. Jadi. Sebaiknya. Kalau kita mau berbisnis. Dalam bentuk pemberi pinjaman. Jangan asal. Ngasih pinjaman. Apalagi. Terlalu menggampangkan pinjaman itu. Sebaiknya. Tetap kita harus. Memberi edukasi. Memberi pendidikan lah. Memberi. Penjelasan kepada dia lah. Kalau misalnya. Orang itu tidak mau. Belajar. Ya saran saya sih. Mending jangan. Karena. Bukan kita tega. Tapi ini bentuk dari disiplin. Disiplin. Cara kita mengajar orang itu. Untuk jangan bergantung pada pinjaman. Tapi dia harus. Belajar bertanggung jawab dulu. Kalau dia sudah bisa bertanggung jawab. Ya dia mau pinjam silahkan. Karena kalau orang sudah bisa bertanggung jawab. Dia pasti akan. Belajar membayar. Pinjamannya. Itu aja dulu yang kita. Kita latih ya. Ya emang harus jadi orang yang agak tegaan sih. Tapi daripada kita menjerumuskan dia kan. Oke. Ada pertanyaan terakhir. Buat. Ini pertanyaan saya sih. Gimana soal diskon-diskon nih kan. Jadi kan. Kayak. Beli makanan. Atau beli minuman. Kita menggunakan diskon tertentu gitu kan. Ternyata. Terkadang. Ya saya sendiri. Memanfaatkan kode tersebut. Ya buat saya makan gitu. Itu gimana tuh. Maksudnya. Kita memanfaatkan promo itu. Dengan sebaik-baiknya untuk kita. Sebagai pembeli. Nah itu gimana tuh. Itu kan strategi marketing ya. Ya kalau strategi marketing sekarang zaman udah terlalu canggih lah. Kita mau pakai strategi marketing yang macam-macam. Selama kita tidak merugikan orang lain. Ya kenapa tidak. Asalkan jangan kita me. Apa ya. Ya kayak. Menipu orang lah. Untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dengan menggunakan metode-metode marketing yang gak masuk akal. Tapi kalau selama itu masih dalam batas wajar ya. Kenapa tidak. Ya kan kayak. Ada orang yang naikin harga dulu dikit. Kalau kemudian di. Di. Kesih label diskon. Padahal itu hanya untuk menarik. Menarik perhatian orang. Atau misalnya memberi harga yang mepet. Antara misalnya kan kayak. Kayak ini kan. Goklat ini kan. Ini gelas. Misalnya ini ukuran berapa mililiter. Misalkan. Katakanlah misalkan 100 mililiter. Ya 100 mililiter. Lalu kita bikin edisi. 200 mililiter. Lalu kita bikin edisi. 300 mililiter. Nah jarak antara yang. Apa ini. Yang tengah dengan yang tinggi. Itu terlalu dekat. Sehingga orang setiap kali mau beli yang ini. Tanggung. Tinggal bayar dikit. Mending yang atas. Jadi harga yang di tengah ini. Sengaja dibikin mepet ke sini. Tapi jauh dari sini. Supaya orang akhirnya tertarik beli yang. Yang atas. Itu kan. Bagian dari strategi marketing juga. Kita sering ke. Gedai-gedai kopi. Itu kan sering ditawarkan. Begitu kan. Mau upsize nggak. Mau upsize nggak. Saya yang tanggung. Cuma nambah 5 ribu. Doang nambah seribu doang. Terang-terang begitu kan. Nah itu ternyata. Ada ilmunya itu lah. Namanya itu. Strategi. Mempengaruhi. Cara berpikir manusia. Itu ada. Kalau tidak salah itu di. Salah satu. Stasiun televisi. Dokumenter. Kalau nggak. National Geography. Apa sih yang satu namanya. Pokoknya ada itu di. BBC. Atau di apa itu. Namanya. Brain game ya. Permainan otak. Jadi kita. Kayak. Mata itu kan bisa ditipu ya. Fata Morgana itu kan tipuan mata. Dan otak manusia juga bisa ditipu. Termasuk dengan diskon-diskon. Seperti tadi kan. Itu kan. Bagian dari. Apa ya. Strategi marketing. Untuk memengaruhi cara berpikir orang. Yang. Sebetulnya kita memang. Menetapkan harga yang tetap. Tetap aja. Dengan memberi label. Label seperti itu. Kayak harga. 99.900. Ya kan. Pasti dia banyak 100 ribu juga. Ya. Tapi itu ada efek psikologisnya. Buat. Buat orang. Nah. Itu. Ada ilmunya kan. Itu kan masuk dalam ilmu ekonomi. Sehingga kalau dibilang. Boleh atau. Tidak. Ya tinggal kembali lagi. Digunakan saja yang. Apa namanya tadi. Tiga. Konsep bertanya tadi. Benar atau enggak. Secara Alkitab. Kemudian yang kedua. Baik atau buruk. Ya. Buat kita dan buat orang yang berbelanja. Lalu yang ketiga. Tepat atau tidak tepat. Ya. Kalau. Tiga. Tiga alat ukur itu. Sudah kita. Coba. Dan ternyata kita dapatkan. Oh ternyata keputusan saya tidak. Tidak. Salah kok. Jadi bisa dibenarkan. Ya berarti. Tidak masalah untuk terus. Untuk diteruskan. Jadi tinggal. Ya tinggal coba aja pikir sendiri. Ya kan. Soalnya saya ada. Ada inilah contoh. Saya kan jualan online juga. Di salah satu marketplace. Ya begitu. Triknya. Ya memang saya anakin dulu harga. Kemudian saya beri diskon. Kemudian saya ikut promo ini. Jadi. Buat narik orang itu. Ya lihat barang saya nih. Ada diskon loh. Padahal ternyata itu memang range harga kita. Ya. Ya. Tapi kan sekarang. Pembeli. Apalagi kalau pembeli online kan udah pintar-pintar ya. Mereka. Kalau mau beli satu barang itu dia akan cari di beberapa toko kan. Ya dia. Tinggal bintang aja yang bicara. Bintang yang bicara. Oke pemirsa. Cukup seru pembahasan episode kali ini. Jangan lupa. Pemirsa juga kalau punya pertanyaan seputar Alkitab. Seputar Yesus. Atau seputar Kristen juga. Seputar ya. Ya. Permasalahan pemirsa juga boleh di komen disini. Tanyakan disini. Nanti kan kita bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih.